halo halo guys selamat datang di hobi ikan ID apa kabar semoga baik-baik saja dan sehat selalu teman-teman ya oke teman-teman di kesempatan kali ini sekarang kita akan coba ini ya bikin tutorial atau tips ya rahasia mengatasi air aquarium yang kotor seperti ini ini ya nih kotor ya seperti ini biar bisa jernih tanpa menguras air atau tanpa ganti air ya eh tanpa ganti air sedikitpun nah biar jernih seperti ini temen-temen ini ini kan jernih banget ya nih yang mantap enggak jernihnya ya Oh lihat keren banget ini sedangkan yang ini Oh banget kotor-kotor kotor guys ya aduh bukan namanya mah kita teman-teman caranya itu cukup mudah ya simple sekali untuk mengatasi air aquarium yang kotor seperti ini tanpa harus menguras sedikitpun ya 10 menit langsung beres airnya langsung jernih bukan cuma pakai penjernih doang tapi ada tips dan triknya temen-temen ya kita temen kita langsung saja ya tapi sebelum melanjutkan menonton videonya untuk yang belum subscribe dan belum like silahkan di like dan di subscribe dulu temen-temen bantu support channel ini biar terus berkarya dan berkembang tentang ikan ya untuk semua para penghobi ikan ya ikan dan apapun itu Oke teman-teman kita mulai masuk ke tahap yang pertama yaitu kita cek dulu ya media filternya atau filternya nah ini dia saya filternya ada di atas ya kita lihat dulu apakah sudah kotor disininya kita menemani kita lihat dulu ya kita buka dulu boe tutupnya dan ternyata wuh lihat teman-teman teman-teman bukan kotor lagi ini meleduk anjir nih bukan main nih yang bersihnya nih nih ya lihat Hai nah harga nah teman-teman lihat di kotorannya ya is kotor banget kan gila guys kotor banget jadi kita pertama kita ganti dulu ini ya teman-teman ya busa ininya nih kita ganti dulu nih temen-temen ya kita ganti dulu ininya atau mau dicuci gak apa-apa yang bersih terus eh simpan lagi kalau sudah bersih atau mau diganti langsung lebih baik lebih bagus ya teman-teman kita ambil dulu itu ya Nah lalu kita ganti medianya ya busanya kalau media yang dalamnya itu teman-teman ya ini kan dibawahnya itu ada media-media filter lainnya ya di batu dan sebagainya nih bisa beberapa lapis ya di dalamnya untuk cara membuat filter yang bagus menggunakan box filter biasa itu ada kontennya di channel ini ya dan ini busanya kita yang bersihnya teman-teman kita masukkan sini nih yang dicuci itu yang busanya doang ya yang paling atas doang yang dalamnya itu biarin kalau walaupun kotor juga itu karena itu ada bakteri-bakteri pemakan nitrit ya Hai nah pemakan bakteri atau pemakan kotoran-kotoran nah teman-teman sudah diganti ya kita tutup lagi lalu setelah itu nah ini yang paling penting nih temen-temen ya kalau ini mau diganti atau mau kagak kalau gak terlalu kotor itu gak apa-apa ya kecuali kalau sudah kotor sama kayak gini nih baru harus diganti nah sekarang ini dia nih nih c-nya udah kotor banget ya akhirnya teman-teman lihat Oh kotor banget Oke caranya yaitu kita siapkan dulu busa ajaib teman-teman ya Nah ini dia teman-teman busa ajaibnya saya sudah sudah robek ya sudah jelek enjir kotka ripuh ya guysnya ini busa ajaibnya yang bagus ya ini karena saya gak ada stok ya kehabisan stok jadi ya gapapa lah gunakan yang ini dulu aja nih pokoknya ini busa ajaib itu coba cek Google deh kalau belum tahu kalau soalnya masih banyak yang belum tahu ya busa ajaib itu apa silahkan cek Google atau cari di online yang banyak ya ini udah lepet ya udah peot gapapa Oke kita gosok-gosok dulu ada dalam akuarium temen-temen ya nah caranya seperti ini nih nah jadi caranya seperti ini temen-temen ya Nah ini busa ajaibnya kita celup kita masukin ke dalam akuarium temen-temen ya lalu kita akan gosok semua dalam akuarium nih temen-temen nih mulai dari lampu ya karena ini saya lampunya lampu celup udah banyak lumutnya ya kita bersihin dulu semuanya mulai dari lampunya kita gosok-gosok dulu pakai busa ajaib ini temen-temen ya biar lumut-lumutnya pada kita lepas dan kotoran-kotoran kerak-keraknya juga hilang kalau pakai busa ajaib ini dijamin lepas semuanya kotoran-kotoran ya Halo kita lap-lap kaca akuariumnya temen-temen ya sampai bersih nih sambil nyalain lampunya biar kelihatan kotorannya temen-temen ya kita gosok-gosok semua nih lihat sampai hijau begini ya usah ajaibnya semua hijau ya karena itu lumut di akuarium temen-temen ya kita gosok-gosok lagi sampai bersih benar-benar bersih ini dijamin nih kincrong lagi nih ya tanpa muras air sedikitpun malah ini harus ditambahin lagi kalau sudah mulai tekor misalkan airnya kenapa itu suka tekor ya airnya kalau lama-kelamaan karena ada uap menguapnya kita biarin di kubak juga tapi harus tangannya itu harus bersih cuci tangan dulu temen-temen ya si tangan yang bersih pakai sabun tapi jangan bau sabunnya jangan habis berang dahar ya lengannya jadi biar bersih gitu guys jargah bau nanon gitu nah guys kita lapar dulu terus sampai berkali-kali ya biar kotoran-kotoran yang sudah mengerak itu bisa lepas ya biar nanti kalau sudah akuariumnya dipakai lagi tidak ada bekas kerak-kerak yang suka bandal itu ya nih lihat temen-temen masih keruh banget ya airnya kita lap sampingnya semuanya aja ya kita jawab nih busanya Aduh beseripu guys tegenahen Oh udah itu udah Aduh ampun Hai melican datang nyata guys busa tetap lihat guys ini kotoran-kotoran ini sudah mulai mengapung kita sambil nyalain ah water pumpnya ya atau sanjonya temen-temen ya biar langsung kesedot ketoran-kotorannya ini teman-teman biar langsung kesedot nih ke water pump kesini dan bagian belakang sama kita lap-lap ya bagian background nih ikannya sedikit karena lagi dieksekusi dulu ke kolam ikan dikarenakan sudah pada besar dan akuari menengah muat karunya sempitin jadi di ke kolam ikan dulu guys dan akuarium besarnya lagi proses pemberesan jadi beres-beres dulu yang akuarium agak besarnya lihat guys kotor banget kan kita lap-lap semuanya terus guys ya sampai kerak-keraknya itulah lepas semuanya dan kita samping sininya ya nggak papa ini kotor begini juga dijamin akan jadi kinclong guys dijamin kalau sudah begini kita rapihkan lagi seperti lampu-lampunya atau kalau ada tanaman-tanamannya silahkan dirapikan lagi ya Nah kalau setelah ini teman-teman lihat ini kotor banget ya lihat airnya kotor banget kita kasih penjernih teman-teman ya nih terkasih penjernih ya kelihatan nggak teman-teman nih kita kasih penjernih lalu kita masukkan ke sini nih teman-teman nih sebaiknya ini didiamin dulu sekitar 3 menit ya setelah digosok-gosok seperti barusan terus setelah 3 menit kalau sudah agak terkurang nih kotoran-kotorannya sudah tersedot lalu kita kasih penjernih ya tapi nggak apa-apa sekarang saya akan kasih penjernih dulu ini agak banyakan lah ya nggak apa-apa karena penjernih ini aman teman-teman ya dan kita tunggu sampai 5 menit dijamin airnya kinclong banget guys lihat teman-teman kotor banget kan ya tapi lihat ya hasilnya setelah lima menit setelah kita lap-lap semua dan setelah kita kasih penjernih dan busanya setelah sudah kita ganti dan hasilnya akan seperti ini teman-teman nih kita tunggu aja dulu ya tanpa ganti air sedikitpun malah ini harus ditambahin lagi nih ya segini nih kita tunggu dulu oke teman-teman kita tunggu dulu ya kalau kurang penjernihnya silahkan ditambah lagi penjernihnya dan ini koleksi-koleksi ikan gue nih untuk ikan-ikan hias kecil ya sini ada cana-cana nih yang bahanan semua nih nih teman-teman nih ada asiatika maru ya nih masih size 10 sentian atau 12 sentian ini ada asiatika sama nih ya terus ini ada limbata nih masih mojok dan ini ada maru juga terus disini ada ikan-ikan gapi ini untuk dijual ya dan ini ada ikan-ikan toman sama buntal lu ya sisa dua ekor lagi terus disini ada maru lagi nih wih ini masih ini ya masih jadi baru ya eh senang baru nih terus ini nih untuk blue full kerahnya di teman-teman nih yang lumayan udah agak flaring nih ya ini dia temen-temen nih hasilnya wis mantap jernih banget kan ya ya lihat jadi jernih tanpa harus ganti air tanpa harus kuras air nih lihat jadi sama ya jernihnya ya Hai nih yang kecil dan ini yang ikan-ikan predatornya lihat jadi jernih banget guys lihat Wow hasilnya mantap ya seperti itu jadi caranya ya jadi kita kalau airnya keruh itu tidak harus ganti air temen-temen Oke temen-temen Terima kasih ya segitu aja untuk yang belum like dan belum subscribe silahkan di like dan di subscribe dulu Oke sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya salam hobi ikan ID